Halo Halo apa kabar berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua rangkaian jaringan ya suatu rangkaian jaringan menggunakan backbone fiber optik ya di sini menggunakan untuk interface-nya adalah HTB atau media konverter jadi ini mungkin teman-teman bisa lihat di sudah saya pasang jadi biar sudah ready yang sudah siap yang bawah di sini saya menggunakan ada Hai HTB 2F4 LAN ya ini 2F4 LAN ya kemudian ada HTB yang cuman satu Epo kemudian ada HTB yang tiga Epo jualan nah ini bikinnya ya teman-teman jadi ini ibaratnya ya kalau di lapangan mungkin untuk tarikan yang panjang ya jadi ini akan lebih efektif atau lebih efisien dengan menggunakan kabel Epo misalkan dengan jarak yang jauh jadi misalkan jarak yang lebih dari 100 100 meter atau lebih dari 50 meter saja sudah menggunakan kabel bober optik ini teman-teman bisa lihat untuk awal dari sini kebetulan ini ini sumber internet teman-teman jadi nanti teman-teman bisa koneksikan dengan mikrotik atau dengan suite yang dekat dengan mikrotik yang sudah ada internetnya ya ini sudah kebetulan menggunakan Po injektor jadi ini sudah ada arus listrik ya jadi yang melalui aku ini teman-teman bisa lihat ini tidak ada check adapter yang nyolok disini karena disini sudah ada arus listrik ya jadi HTB ini HTB modif yang sudah pernah saya tunjukkan di video sebelumnya ya jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara modifikasi HTB 2F4 LAN disini bisa dinyalakan oleh arus dari di antara 9 sampai dengan 28V ya jadi teman-teman bisa lihat bagaimana aplikasinya seperti ini ya jadi nanti di lapangan ini misalkan dari kabel dari suite ya suite kita yang sudah ada arus listrik coloknya ini sudah nyala ya kemudian bisa kita koneksikan dengan kabel Epo yang mungkin kita bisa langsung menggunakan kabel Epo yang dua Epo dalam satu kabel drop core ya ada ya dari teman-teman bebas ya atau menggunakan yang empat Epo dalam satu drop core juga boleh ya jadi kabel drop core yang isinya empat Epo langsung juga boleh silakan jadi mungkin supaya untuk menghemat tarikan ya terserah lebih efisien yang mana menarik satu core atau langsung isinya lebih dari satu core nah ini contoh yang ini terkoneksi ke kabel hitam ya kabel hitam ini terkoneksi ke ini kesini ya jadi ini lihat teman-teman ini yang A ini kemudian ketemu di yang B dari media konverter atau HTB 3F0 yang 3F0 jualan ya ini misalkan di backbone yang yang pertama ya itu seperti itu dan ini sudah bisa disebar ya teman-teman mau pakai Epo lagi bisa ini masih ada dua Epo lagi disebar ke tempat yang lain ya kemudian langsung ke lain juga bisa itu kebetulan sudah saya koneksikan ke router ini ada kabel ke arah router yang teman-teman kabel ke arah router nah di router ini nah kemudian bisa lihat nah ya artinya router ini sudah seharusnya sudah ada koneksi internet ya dan teman-teman bisa lihat di HTB ini juga sama ya teman-teman lihat di sini tidak ada adapter yang terkoneksi ya tidak ada colok adapter dari mana harusnya harusnya dari sini ya dari lang nah dari mereka bulan ini terkoneksi ke router ya router wireless jadi router ini sudah ada modifikasi untuk bisa mengeluarkan arusnya jadi semua router modifikasi terus HTB ini semua sudah ada videonya di video sebelumnya yang bisa lihat di video-video saya sebelumnya Oke ya jadi harusnya dari sini ya ini yang ada adapternya kan cuman router ini yang teman-teman bisa lihat motor ini ada adapternya ya jadi kalau kita kita cabut misalkan kita cabut ya teman-teman jadi akan mati ya jadi akan mati jadi si HTB ini menyala oleh router tersebut jadi teman-teman bisa lihat TV ini menyala oleh router tersebut ya ini koneksi internetnya seharusnya sudah ada router itu ya karena sini sudah terhubung melalui kabel Epo yang yang hitam ini ya yang hitam ini ya ini ke sini sini sudah ada sumber internet yang dari krotik ya atau switch yang di dekat mikrotik Oke ya jadi ini ini semua bisa lihat ini sudah saya koneksikan ke dari router ini saya laptop teman-teman pakai kabel ya kalau pakai waras juga bisa jadi teman-teman bisa lihat ini koneksinya pakai kabel ini kebelan ya ini bukan pakai waras ya kalau ini waras ini koneksinya pakai kabel jadi ada internetnya apa enggak yang kita lihat ada internetnya apa enggak dan kita coba buka YouTube ya Hai nah ini ada internetnya ya kita cuma begitu aja sudah jalan ya atau kita coba beralih ke channel channel seperti ini ini sudah kelihatan jalan ya artinya sudah sudah ada internetnya teman-teman kita lihat ini sudah ada internet bisa di jalankan misalkan video ini interpolesi ke internet artinya sudah terpolesi ke internet kayak teman-teman seperti itu jadi kemarin ada yang menanyakan seperti itu itu di HTB modif itu kalau diaplikasikan seperti apa bisa nggak ngalirin data ya sudah pasti bisa ke teman-teman dan walaupun sudah dimodif ya HTB ini jangko evo4an ini sudah dimodif ya ini mengerikan internet juga ya jadi jangan takut kalau internetnya nggak lewat ya udah pasti lewat ya yang penting datanya nyala nah ini yang kabar hitam ke sini kemudian ke router yang sebelah sana ya Hai foto yang sebelah sana Oke jadi seperti seperti itu teman-teman ya dan ini dialirkan juga ke kabel yang kuning ini kebal yang kuning ini ke arah sini teman-teman ya jadi contoh ini ke Hai HTB yang cuman satu port ya yang satu pot untuk langnya nah ini kalau HTB yang cuman satu port lainnya perhatikan untuk menyubarkannya ini kita bisa kombinasikan dengan yang namanya sweet nah ini dia saya pemberikan dengan sweet baru nanti sweet bisa disebarin menggunakan router-router wireless ini ya nah ini sama eh teman-teman power-powernya teman-teman bisa lihat ya dari HTB ini ini cek powernya nggak dicolok apapun ya nggak dicolok apapun artinya ini power adalah dari sini ya dari kabelan coba kita lihat tuh ya mati ya kalau kabelnya kita cabut nah kita colok nyala lagi nah seperti itu terus kabelan ini dari mana dari sweet sweet ini ternyata sudah modifikasi juga teman-teman ya sudah sudah modifikasi ya jadi sudah modifikasi disini ya ada kita lewein dan outnya ya jadi modifikasi mengularkan arus listrik yang untuk menyalakan sih HP yang ini ya oke teman-teman ya ini menyalakan HP yang ini ya jadi arus listrik dari sweet pun dari mana dengan colokan bersama nggak dicolokan ya arus listriknya dari sini teman-teman ya jadi PO ini nih ya di sini pada saat kita cabut mati dia nah kita juga dengan si HTB mati juga ya Oke jadi ya ini semuanya powernya yang semuanya powernya ini bersumber dari kabel yang ini ya Hai beli yang ini itu terkoneksi ke ruter teman-teman kru terilih nah ya ruter ini sama ya ruter ini ada ruter ini nggak ya ada ya pasti ada ruter ini ada internetnya jadi teman-teman bisa perhatikan ruter ini ini kita bisa pakai internet ini contoh kita pindah ya kabel dari laptop dari ruter yang sebelah sana saya kalau kru kering disini lihat teman-teman di laptop pada saat kebel dicabut ya kita lihat disini mungkin koneksinya jangan sampai berpindah ke wireless ya Oke tidak ada koneksi ya ini ini mungkin nah ini mikrotik saya hilang ini saya reload coba ini reload tidak ada internet Sekarang kita colok ya sekarang kita colok sini colok ke router ya temen-temen colok router ini aja yang tadi nah teman-teman bisa lihat perhatikan nah dia terponisi kembali ya terponisi kembali internetnya nyambung lagi jalan sendiri yaitu jalan lagi Oke jadi jangan khawatir ya apa yang kita modif ya ini yang saya sudah modif ini sudah saya aplikasikan dan sudah mungkin bertahun-tahun ya itu jalan lancar ya di lapangan tidak ada masalah ini HTB-HTB modif ini sudah pernah saya pakai ya sudah masih saya pakai ya bukan sudah pernah saya pakai ya masih saya pakai sampai sekarang dan ini contoh kecilnya ya contoh bagian kecilnya ya bagaimana saya menggunakan HTB sebagai backbone dan fiberoptiknya ya dengan menggunakan beberapa fiberoptik dan nantinya disebarkan di klien-klien itu menggunakan tabelan ya seperti itu nah ini bagi teman-teman yang pemula ya yang masih bingung ya Bagaimana merangkai jaringan ya menggunakan profik ya dengan mungkin dengan biaya yang mungkin tidak langsung besar ya beda dengan kalau kita menggunakan oil tia kalau oil tia itu mungkin enak ya aplikasinya ya aplikasinya enak ya semuanya bisa menggunakan kabel FO ya tidak perlu menggunakan modifikasi-modifikasi langsung dicolok-coloknya tapi mungkin menggunakan biaya yang cukup besar di awal ya apalagi kalau pemula yang bermodal minim ya bermodal kecil ya jadi ya mungkin menggunakan HTB dulu ya awal-awal yang menggunakan media konverter terlebih dahulu baik ya itu tadi sedikit demo ya mendemokan jaringan atau topologi jaringan sederhana tidak ya menggunakan media konverter ya dengan backbone kabel fiberoptik ya dengan media transmisinya itu menggunakan untuk optik dan untuk ke router-router nya atau ke access point access point wireless nya itu menggunakan kabel itu baik ya teman itu saja yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf dan jangan lupa untuk subscribe itu tetang subscribe tetang tombol kucing dan jangan lupa untuk like comment dan share video ini oke ini saja kita jumpa lagi di next video selamat menikmati